Tiga berita artis terheboh Nikita Mirzani ungkap hubungan dengan Ferdi Sambo. Hotman menduga ini. DAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pengacara Hotman Paris Hutapeha ternyata sudah memperkirakan Putri Cendrawati menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dugaan Hotman soal status hukum Ferdi Sambo ini menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment. Sementara itu Emil Dardak mengatakan dirinya belum lama ini menyimpan fotonya dengan Arumi Basin saat berada di Taman Makam Palawan Kalibata. Kemudian Nikita Mirzani menyampaikan pernyataan soal dirinya yang dikaitkan dengan Ferdi Sambo. Pengen tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini. Yang pertama Hotman bahas soal istri Ferdi Sambo. Hotman mengatakan Putri bisa menjadi tersangka jika pelecehan seksual yang diadukan itu adalah rekayasa. Apakah terbuka kemungkinan sinyonya istri Ferdi Sambo jadi tersangka dalam peristiwa penembakan tersebut? Ujar Hotman Paris. Yang kedua Emil Dardak simpan foto ini sebelum sang ayah meninggal. Entah mengapa Emil tiba-tiba ingin menyimpan foto bersama sang istri saat berada di pemakaman. Baru dua hari apa tiga hari lalu mendownload foto saya sama Arumi ke Taman Makam Palawan. Saya download entah kenapa ujar Emil Dardak di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Yang ketiga pernyataan Nikita Mirzani soal Ferdi Sambo. Akturis Nikita Mirzani sempat dikabarkan mendapatkan perlindungan dari Ijen Paul Ferdi Sambo. Saat menjadi bintang tamu dalam acara FYP, pemain film Nenek Gayung itu lantas angkat bicara. Akhirnya terungkap rekaman percakapan Nikita Mirzani dan diduga Ferdi Sambo Putri Chandrawati di Hianati. Akhirnya terungkap rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok diduga Ferdi Sambo. Lantas benarkah Putri Chandrawati di Hianati Ferdi Sambo selama ini? Kasus berikadir Jai hingga kini belum usai. Kini Nikita Mirzani mengatur memiliki percakapan khusus dengan Ferdi Sambo. Tak sedikit nama yang terlibat dengan kasus Brigadir Jai yang juga melibatkan Ferdi Sambo, sang jenderal bintang dua yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Tak sendiri Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan sang istri Putri Chandrawati. Selain nama perwira polisi ada juga nama selebriti tanah air yang namanya ikut terseret dalam kasus Brigadir Jai. Salah satunya adalah selebriti Nikita Mirzani. Di awal kasus Brigadir Jai mencuat nama Nikita Mirzani juga disorot karena disebut-sebut salah satu selebriti yang diduga mendapat backingan dari Ferdi Sambo. Nikita Mirzani juga sudah membantah dirinya tidak ada keterlibatan dengan Ferdi Sambo. Namun kini muncul rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok diduga Ferdi Sambo. Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok Ferdi Sambo pun viral di media sosial. Lantas apakah Putri Chandrawati dihianati oleh Ferdi Sambo? Belum lama ini beredar kabar jika artis Nikita Mirzani dituding di backing oleh Ferdi Sambo. Lantaran keras kali lolos dari jerat hukum. Melihat hal ini viral Nikita Mirzani lantas angkat bicara menjawab semua tudingan dan netizen. Disampaikan Nikita Mirzani dirinya sama sekali tak mengenal sosok Ferdi Sambo. Kenal enggak? Punya nomor teleponnya enggak? Ketemu juga enggak? Ucap Nikita Mirzani. Tak cukup sampai disitu, ibu tiga anak ini kemudian membeberkan bukti lainnya terkait tudingan ini. Salah satunya soal kejadian penciputan paksa yang terjadi di Senayan City Jakarta dan penggerebekan polisi di kediamannya. Kalau gue punya backing-an enggak mungkin gue bikin malu di Senayan City. Kata Nikita Mirzani seperti niputi dari akun Instagram nikitamirzani mawardi172. Namun tak lama dari bantahnya kini netizen digegerkan dengan rekaman percakapan Nikita Mirzani Dengan seorang pria dia diduga Ferdi Sambo. Apa kabar? Kata Nikita Mirzani. Alhamdulillah gimana-gimana babynya sehat kata pria diduga Ferdi Sambo. Dalam rekaman tersebut terdengar Nikita Mirzani juga kedapatan mengadukan kasusnya kepada sosok yang diduga Ferdi Sambo. Alhamdulillah sehat sekarang berat badannya naik aku baru dapat surat panggilan dua hari lalu jadi terselangkap. Maksudnya ini kan rangungnya kayak RT ya ini kenapa jadi 351 junto 355. Itu kan pasal ngeri-ngeri kata Nikita Mirzani lagi. Waktu di BAP belum selesai semua 4 BAP kasus penumpulan. Waktu itu sambung Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun menyebut jika dirinya meminta bantuan sosok diduga Ferdi Sambo untuk mengutus kasus-kasusnya. Rahasia ya aku ketemu dibantu-bantuin kasus-kasusku ucap Nikita Mirzani. Hal ini pun lantap membuat netizen heboh dan meludin jika Nikita Mirzani benar-benar di backing oleh Ferdi Sambo. Benarkah Nikita Mirzani curhat ke Ferdi Sambo soal KDRT? Ini faktanya. Beredar sebuah video dengan narasi bahwa artis Nikita Mirzani mencurahkan isi hati atau curhat kementan Kadif Berupam Irjan Ferdi Sambo. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Video ini berada di media sosial. Berikut narasinya. Jet KDRT Nikita dan Ferdi Sambo adalah akun Twitter atwaymanggarobos yang turut mengunggah video berisi narasi dan audio tersebut. Berikut penampakannya. Benarkah demikian? Dari penelusuran kami, klaim bahwa video itu berisi audio antara Nikita dan Ferdi Sambo adalah salah. Faktanya pihak Sambo telah memberikan klarifikasi. Kami timbuasa hukum bantah keterkaitan klien kami dalam percakapan yang sedang beredar luas. Kata pengacara Ferdi Sambo, arman ini seperti dimuat kumparan.com. Kami juga mendengarkan berkali-kali suara pria yang disebut Ferdi Sambo. Namun suara pria itu tidak identik atau bahkan tidak mirip dengan suara Sambo di berbagai kesempatan. Klaim bahwa video itu berisi audio antara Nikita dan Ferdi Sambo adalah salah. Faktanya pihak Sambo telah memberikan klarifikasi. Informasi ini jenis wak false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya false context memuat pernyataan foto atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!